Intro Presiden Jokowi menanggapi wacana soal dirinya melarang putra bungsunya Kaisang Pangarap maju Pilgub Jakarta. Presiden Jokowi meminta hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri peringatan HUD ke-52 HIPMI. Reaksi singkat Presiden Jokowi tampak seperti berhati-hati saat menjawab pertanyaan soal karir politik Kaisang. Jika dibandingkan dengan responnya saat dahulu ditanya soal wacana putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebelum pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Pan Zuki Flih Hasan mengatakan Presiden Jokowi melarang Kaisang maju Pilgub Jakarta 2024. Sulhas juga mengaku dirinya sudah menyampaikan bahwa Mahkamah Agung sudah merubah batas usia percalonan kepala daerah menjadi 30 tahun saat dilantik. Namun Presiden Jokowi bersikeras tetap melarang Kaisang maju Pilgub Jakarta. Tadi saya tanya sama Bapak, barusan habis rapat, Pak bagaimana kalau Kaisang maju wagub Jakarta? Waduh gitu, jangan Pak Zul kata-kata gitu. Itu jawabanan Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi, iya. Kaisang kan anak muda, saya malah sudah pernah mengusulkan dulu. Dibilang, Pak kan saya pernah mengusulkan Pak dulu, 6 bulan, eh bukan 6 bulan, setahun. Bagaimana Pak, kalau Jakarta anak muda aja, saya bilang gitu. Kaisang setahun yang lalu kalau nggak salah. Iya kan? Dan waktu itu memang, karena masih lama waktu itu ya. Yang mudah-mudah Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu. Waktu itu, nggak bisa Pak Zul kan anu, Kaisang. Udahlah, biar itu dulu, kira-kira gitu. Sekarang udah bisa, Pak, tadi saya bilang. Nggak bisa, Pak. Iya, itu siapa yang anu, katanya gitu. Yang apa itu, yang gugat gitu ya. Sekarang udah boleh, Pak, udah gugat. Jangan, Pak Zul, gitu. Kira-kira itulah. Sub indo by broth3rmax